Ya, sudah kita bahas tadi Hal ini akibat daripada sikap kegabah di dalam kafir, mengkafirkan Tidak melihat kaedah-kaedah ini Yang ini mengkafirkan kelompok ini, kelompok ini mengkafirkan kelompok itu Akibatnya terjadi kekacauan Ini yang pertama Yang kedua Kurang paham dan tidak bisa membedakan mana perkara yang sifatnya Perbuatan yang memang bisa membuat pelakunya kafir Dengan perbuatan yang tidak membuat pelakunya kafir Contoh Bid'ah Bid'ah itu tidak menjadikan pelakunya kafir Kecuali kata para belama, kalau Bid'ah itu sangat berat Seperti menolak sesuatu yang sifatnya sudah jelas dalam agama Contohnya Bid'ah Bid'ah Orang yang malah adanya takdir Ada pun Bid'ah yang sifatnya amaliyah Maka kata para belama itu tidak dikafirkan pelakunya Dan tidak boleh mengkafirkan pelaku Bid'ah yang sifatnya amaliyah Makanya Memang Nabi mengatakan Setiap Bid'ah itu sesat Dan setiap yang sesat di neraka Apakah berarti Kalau ada kelompok yang mengatakan Ini Bid'ah Apakah artinya pelakunya Pasti neraka? Ya bukan Terkadang kita salah dalam memahami Kamu menunduh Bid'ah Jadi kalau itu neraka dong Ini sebuah kesalahan Beda antara vonis di dunia dengan vonis di akhirat Kalau neraka itu vonis di akhirat itu hak Allah Kalau vonis ini sesat ini tidak sesat itu di dunia Maka boleh Kalau memang jelas Dia pelakunya sesat Buktinya otetik Jelas Wah ini sesat Kita katakan ini sesat Tidak masalah Tapi untuk mengatakan Oh dia pasti neraka Tidak boleh Makanya seluruh Kelapa ahli sunnah dan jamaah Yang bersepakat Tidak boleh memastikan Siapapun Di surga Atau di neraka Sampai kita betul-betul Tidak yakin Buat dia wafatnya Di atas apa Maka dari itu Ya akhirat Inilah Sikap-sikap yang seperti ini Yang satu mengkafirkan Yang ini Yang ini mengkafirkan Yang itu Ini semuanya Ya akhirat Islam Akibat datangnya ilmu Akibat Dia kurang faham tentang Bagaimana cara kafir Apa Batasan-batasan kafir Mengkafirkan Ya Makanya Lihat Ahli sunnah Wa jamah itu Orang yang paling Hati-hati Dalam mengkafirkan Ya Paling hati-hati Dalam Mengkafirkan Mereka tidak berani Mengkafirkan Orang Islam Yang masih sholat Ma'ad-giblat Kecuali Kalau memang Ternyata sudah Sangat jelas Dan terang Ya Bahwa dia memang Punya pemikiran yang Membuat Dia keluar dari Islam Contoh Misalnya Dia mengatakan Setelah Ada Nabi Setelah Nabi Muhammad Wah ini Ya Keyakinan yang jelas Sesat sekali Contoh Dia mengatakan Saya tidak percaya Sama malaikat 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 tidak ada Wah ini sesat Ini berarti Mengingkari Rukun Iman Ini masalah-masalah Seperti ini Karena banyak orang Tidak paham Masalah Fonis Makanya Kalian Kita ini semua Harus nuntut ilmu Dululah Ya Apa sih perkara Yang sifatnya Bisa mengeluarkan Dari Islam Mana yang Tidak mengeluarkan Dari Islam Bahkan di zaman Nabi saja Ada diantara Orang yang Jatuh kepada Sikap Atau perbuatan Yang sebetulnya Itu bisa mengeluarkan Dari Islam Tapi Nabi tidak Mekafirkan Kenapa Karena masih ada Penghalang-penghalangnya Yang ternyata Kebodohan Ketidaktauan Dan yang lain Ya Kalau saya Berbicara tentang Masalah kafir Mekafirkan Wah ini Butuh Waktu khusus Ya Untuk membahas Apa sih Kafir Mengkafirkan Bagaimana Syaratnya Bagaimana Kaedah-kaedahnya Ya Untuk membahas Kamu Yes N wait Kasih Dari M väl Dari Ind 감ass